Intro Bak petir menyembar ngotot minta curai pertengkaran hebat Anang Hermansyah dan Asyanti Terkuak sampai nekat banting pintu, gak usah ketemu Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rumah tangga Asyanti dan Anang Hermansyah memang kerap kali menjadi sorotan publik Menikah 10 tahun lamanya kehidupan rumah tangga mereka jauh dari konflik Bahkan pasangan beda usia ini sudah bahagia dikaruniai dua orang anak yang sangat mengemaskan Sosok Asyanti sebagai ibu sambung juga sangat disayangi oleh anak-anak Anang Hermansyah Kini bahagia dengan pernikahan mereka siapa sangka jika di awal pernikahan cobaan justru bertubi-tubi datang Ya, bahkan sebelum keduanya resmi menikah percuraian pun sempat mereka singgung Kok bisa? Rupanya beberapa hari sebelum hari H pernikahan Asyanti dan Anang Terlibat pertengkaran hebat Seperti dimuat sosok.id pertengkaran mereka ini diungkap saat berbincang dengan Daniel Mananta Terlibat percekcokan hebat sebelum pernikahan digelar Rencana untuk membatalkan pun diakui Asyanti sempat terlintas Aku ingat banget dua hari kita mau akad nikah Malam itu kita mau jerai Lah kawinnya belum kok mau jerai? Ungkap Anang Asyanti pun menjelaskan maksud sang suami yang ingin pisah dari dirinya Ini kan sedeng nih Lah nikahnya belum? Kita berdua waktu itu ngomong udah kita jerai aja Lah kapan nikahnya? Imbu Anang Mendengar apa yang diutarakan oleh Anang dan Asyanti Daniel memang dibuat terkejut Apalagi ia sempat didapuk sebagai pembawa acara Akibat pertengkaran hebat tersebut Asyanti sampai dibuat gerak dan ribut di kamar hotel Pintu hotel itu pun diakui Anang Hermansyah jadi saksi pertengkarannya dengan Asyanti Itu kita pas mau resepsi berantemnya udah gila-gilaan Akui Asyanti Itu pintu hotel gak tau denger apa enggak Itu dibanting jedar Udah gak usah ketemu aku bilang gitu Kata Anang Hermansyah Terus kita harus bersanding berdua di resepsi ucap Asyanti Tetap melanjutkan prosesi pernikahan dengan baik Anang Hermansyah dan Asyanti pun Berbaikan saat resepsi dimulai Anang Hermansyah yang merasa kasihan pada Asyanti pun lantas berbaikan Baikannya gara-gara gue pegal kelamaan Terus dia Anang Hermansyah kasihan lihat gue akhirnya kita baikan Kata Asyanti Anang Hermansyah dan Asyanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka Kini keduanya bahkan menjadi pasangan idola Dan semakin mesra juga kompak saja Kata Asyanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka Kata Asyanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka Kata Asyanti nyatanya tak mempermasalahkan masa lalu pahit mereka Kenapa asyanti na ишь Pak Petir menyembar Ashanti tiba-tiba akui selingkuh dari Anang Hermansyah Sosok pria ini sampai jadi serotan Sedekada sudah pernikahan yang dijalani oleh pasangan artis Anang Hermansyah Dan Ashanti berjalan Bahkan selama membangun rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanti Jarang sekali diterpa gosip miring Sebagai informasi diketahui bahwa Anang Hermansyah dan Ashanti Resmi menikah pada tahun 2012 lalu Mengutip dari kompas.com 2 tahun setelah menikah pasangan Anang dan Ashanti Langsung dikaruniai seorang putri Tepatnya pada tahun 2014 silam Buah cinta pertama Anang dan Ashanti lahir Arshi Hermansyah Hingga pada tahun 2016 sosok Arshi lahir sebagai anak kedua pasangan ini Sebelum memutuskan untuk menikah Ashanti banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekat Bahkan tak sedikit yang menyaksikan keputusan Ashanti menikahi dengan duda dua anak itu Namun ada satu yang membuat Ashanti yakin dengan pilihannya Ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan Bunda cuma berpikir satu Aku cuma butuh orang yang setia Gak main tangan dan pipi Panggilan untuk Anang Aku yakin gak bakal kayak gitu Kata Ashanti pada Aurel Dikutip dari Youtube Aureli Hermansyah Mengaku tak ingin menduakan Anang Hermansyah Ashanti beberapa waktu lalu justru membuat pengakuan menghebohkan Secara terang-terangan bahkan ibu sambung dari Aurel itu mengaku berselingkuh mata dari sang suami Hal itu pun dibeberkan sendiri oleh Ashanti lewat akun media sosial Instagram pribadinya Sosok pria yang disebut selingkuhan Ashanti pun langsung jadi sarotan Usut punya usut pria ganteng tersebut adalah aktor Korea Selatan bernama Hyun Bin Hyun Bin merupakan aktor yang tengah bermain dalam drama Korea Selatan yang berjudul Crash Landing on You Ashanti mengaku dirinya telah selingkuh pada aktor Korea Selatan yang namanya tengah naik saat ini Melalui Instagram storynya yang diunggah pada Instagram Ashanti Ia memposting potret tampan seorang pria Belakangan diketahui pria tersebut merupakan aktor Korea Selatan Hyun Bin Dalam foto tersebut Ashanti menulis pernyataan yang cukup menarik perhatian Aduh kamu kenapa ganteng banget sih Maaf ya sayang M anali hijau Aku selingkuh mata terus Ada gak ya cowok sesuai dia Apa cuma di drama Korea aja Kode buat suami Tunis Ashanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton